Bagi teman-teman, kembali ke channel Anton Nuklir. Saat ini kita lagi jalan-jalan pagi di kebun perbaungan durian PAM. Setelah kesempatan ini kita mau jalan-jalan sambil lihatin pohon durian umur tanam 1 tahun. Dan dari bibit planterbek 1,2 meter sampai 1,4 meter. Jenisnya kebanyakan musangkin dan duri hitam. Mari kita sambil jalan-jalan kita lihat-lihat perkembangannya. Pohon umur tanam 1 tahun. Tanam Maret 2021 dan sekarang Maret 2022. Mari kita lihat perkembangannya. Umur tanam 1 tahun. Jenis sangking puri hitam. Ketumbuannya bagus. Batu nastros. Ini sudah di pruning 2 kali ya teman-teman. Karena terlalu lebat kali daunnya. Tinggi sekarang lebih kurang 2,5 meter sampai 3 meter lah. Ini di pruning 2 kali pun masih lebat daunnya. Ambil panjang-panjang tunasnya. Senang. Sebagai pekebun kita senang sekali. Karena pertumbuhannya tidak terhambat. Pertumbuhan lacar. Ini sudah di pruning 2 kali. Sudah nampak ya kan. Tidak terhambat dipotong. Ini sudah di pruning 2 kali pun masih lebat sekali daunnya. Tidak dikurangi sikit lagi. Senang kan liat-liat kan. Ini dari plantel bag ya. Bukan polybag nanamnya. Dari plantel bag. Sudah di pembentukan cabang ya. Ditarik kiri kanan. Ditarik turun sedikit. Yang ini kayaknya kemarin mungkin 1,4 tingginya ini. Pipitnya. Tidak tinggi dia. Dari planter bag ya. Bukan polybag. Jadi saat nanam memang batangnya agak besar sikit. Tapi yang tidak besar sekali sih. Beda ya bibit yang dari polybag dengan planter bag ya. Oke teman-teman demikianlah lanjalan di kebun perbongan dulian PAM. Sambil lihat-lihat perkembangan di blok yang ditanam 1 tahun yang lalu. Oke. Terima kasih pak. Terima kasih semuanya. Bye-bye.